Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kedaraan tersebut merupakan pengadaan dari Kementerian Pertahanan RI yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman, kepada Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Brigjen TNI Eka Wijaya Permana. Menurut Brigjen TNI Eka Wijaya Permana, kendaraan kawal baru yang diterima Polisi Militer Angkatan Darat ini akan didistribusikan ke seluruh satuan polisi militer yang ada di daerah, sebagai pengganti kendaraan pengawalan yang masa pakainya sudah lama. Jadi untuk pengadaan patual ini adalah dari Kemhan yang diserahkan kepada Angkatan Darat, di mana Angkatan Darat memberikan dukungan ini kepada Puspomat, sebanyak 83 unit Pajero Sport, kemudian 58 unit motor Kawasaki, CC 1400, ini nanti akan kita distribusikan kepada pomdam-pomdam dan denpom. Untuk pomdamnya itu pomdam yang operasional, tapi kalau seluruh dempom, sebanyak 50 dempom ini, mereka akan mendapatkan baik kendaraan mobil maupun kendaraan bermotor. Terima kasih kepada Bapak Kasat dan Bapak dan Puspomat yang telah mempersiapkan kendaraan ini untuk diterima seluruh jajaran pomdam di seluruh Indonesia. Ini memberikan rasa kebanggaan tersendiri. Dengan mobil yang seragam, dengan mobil yang bagus, pasti dapat meningkatkan kinerja dan satpomat dalam melaksanakan tugas pengawalan di seluruh Indonesia, baik itu pengawalan VVIP TNI maupun VVIP bagi Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!